Nah oke ini perlengkapan pisaunya ya untuk memasang pisau yang untuk gelas yang tinggi Nah ini kita gunakan pisau ini kalau kita mau dua susun nah atau tiga susun bisa kita masukkan pisaunya nah kita tutup sampai bunyi ke kanan ya Nah setelah itu kita masukkan kalau kita menggunakan tiga pisau kita kunci kembali untuk membukanya tinggal kita buka kita puter kita lepas kita puter kita lepas ya untuk masang kita bunyi sampai kelek ya Bu Oke gunakan gelas yang besar kita pasang pisaunya lalu kita tutup nah disini ada dua tombolan nah kita harus mempertemukan tombolan itu di mesinnya sini yang ada putih-putihnya ya jadi kita letakkan sesuai untuk membuat mayonaise atau mengaduk tepung kita bisa menggunakan yang ini ya kita tutup ya seperti biasanya kita pasang oke untuk yang kecil kita tinggal buka kita letakkan pisau kita tutup oke saya akan mencoba untuk membuat es batu kita memerlukan pisau tiga ini setelah itu kita isi dengan es batu nah banyaknya es jangan melebihi daripada pisau yang atau kita kasih paling maksimal di angka 4 untuk es batunya setelah itu kita tutup kita nyalakan ya setelah itu kita tekan sambil di pekuk kurang lebih kita sos sampai lima tujuh kali ya dia sudah jadi salju disini kita akan menggunakan deli chopper ini untuk menghaluskan bumbu saya akan memasukkan bawang merah bawang merah bawang putih bawang putih kemiri bawang besar dan minyak setelah itu kita tutup minyak nah ini kita chop kurang lebih sekitar 10 kali chop nah kita lihat hasilnya sangat halus setelah setelah semua setelah mas Oke disini saya akan mencoba membuat bumbu ya tanpa air ataupun minyak saya masukkan 150 gram bawang merah 100 gram bawang putih ya dikutuk setelah itu kita blend Nah kalau kita mau chop kasar hanya 13 detik aja dia untuk chop hanya tiga detik Nah kita bisa lihat hasil untuk chopnya Nah kalau kita mau lebih halus kita tinggal nambah waktunya setelah itu kita ratakan ini tanpa air ya kalau kemungkinan kita ratakan Nah kalau ibu-ibu nggak mau pakai air pun ini bisa ya cuma jumlahnya harus lebih banyak Nah gimana hasilnya kita lihat hasil daripada bawang merah dan bawang putih yang kita blend tanpa menggunakan air jadi kalau ibu mau yang hanya chop perlu hanya tiga detik aja tiga detik ya tiga kali chop sudah cukup kalau mau halus nah kurang lebih begini lebih lama Oke selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba